Subtemanya, pembangunan desa. Salah satu persoalan pembangunan desa adalah belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa. Padahal saat ini pemerintah telah memberikan berbagai program, termasuk stimulan berupa dana desa. Pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon untuk meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan desa di Jawa Barat? Silahkan dijawab, paslon calon gubernur nomor dua, waktunya satu menit dimulai dari Anda bicara. Pembangunan desa ada tiga. Yang pertama adalah penguatan lembaga desa. Yang kedua pembangunan infrastruktur desa. Dan yang ketiga adalah ekonomi pedesaan. Desa ini adalah ujung tombak. Desa ini pemerintahan yang berhadapan dengan masyarakat. Desa maju, kecamatan maju, kabupaten maju, dan provinsi maju. Hadirin sekalian, kalau melihat data, hanya kurang lebih 30 persen desa yang status mandiri. Tentu kami akan mendorong agar desa-desa di Jawa Barat untuk masuk pada desa yang mandiri. Artinya, kelembagaan pemerintahnya baik, artinya pembangunan infrastruktur baik, dan ekonomi pedesaan tentu ini akan baik. Oleh karena tentu perlu will, perlu kemauan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Baik, cukup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.